Di! Malam om! Malam di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN mobile, mumpung lagi diskon. Makasih om! Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq atau UIN Khas Cember menggelar dialog kebangsaan bersama ratusan anak muda dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Melalui dialog yang mengangkat tema anak muda, kesalahan, dan nasionalisme, dialog ini diharapkan mampu mendorong anak muda berperan dalam upaya memajukan bangsa. Seperti inilah dialog kebangsaan dengan tema utama, anak muda, kesalahan, dan nasionalisme ini berlangsung di Aula Gedung Kuliah Terpadu UIN Khas Cember Minggu Siang. Menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di bidangnya, di antaranya Ahmad Gufron Sirot, Sesprei Ketua PBNU, Dr. Ahmad Taufik, dosen Universitas Cember, serta Profesor Dr. Husna Amal, Wakil Rektor 1 UIN Khas Cember yang turut memberikan materi secara virtual. Dikelarnya dialog kebangsaan ini, bertujuan menggandeng para anak muda, terutama Gen Z, untuk lebih melek isu-isu terkini yang tengah dihadapi bangsa Indonesia, baik dari sektor agama, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Jalannya dialog dikemas dengan menarik dan santai, diselingi oleh beberapa interaksi tanya-jawab antara peserta dengan narasumber yang hadir pada acara tersebut. Dialog kebangsaan ini juga menjadi ajang penyampaian aspirasi dan keluh kesah anak-anak muda yang kelak akan menentukan nasib bangsa Indonesia. Rektor UIN Khas Cember Profesor Dr. Hefni Zain yang turut hadir dan menyemak jalannya dialog kebangsaan berharap. Para anak-anak muda, terutama dari kalangan Gen Z, tidak pernah ketinggalan isu, fenomena, dan perkembangan dalam negeri, serta turut mengambil peran strategis dalam kemajuan pembangunan Indonesia ke depan. Satu untuk memberikan wawasan yang semakin luas tentang isu-isu dan wacana-wacana kebangsaan modern atau milenial, sehingga teman-teman punya perspektif yang bisa dibanggakan di dalam memaknai, di dalam mengulas, termasuk juga memapping tentang isu-isu krusial kebangsaan. Lebih lanjut, dialog kebangsaan ini juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dan wawasan anak muda pada Pesta Demokrasi Pemilu Serentak 2024 tahun depan. Dari Jumber, Yudisa di Jumber, 1TV, melaporkan. Di! Malam om! Malam di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih om!